Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat teknik peningin AC Panasonic mati dan lampu timer nya kedapetip kali ini kita akan cari tahu ya apa penyebabnya kita kita akan coba nyalakan terlebih dahulu AC nya yang pertama kita akan cek terlebih dahulu ya pada unit indoor nya apakah ada masalah oke di sini kipas blower nya menyala ya tidak ada masalah pada kipas blower tapi memang ya tidak ada dingin sama sekali pada bagian evap dan untuk power perintah yang ke unit outdoor juga sudah ada di sini ya sudah ada power di sini Hai jadi tidak ada masalah pada unit indoor oke dan kita sudah berada ya di unit outdoor nya di sini kipas blower nya menyala Hai tapi sepertinya kompresor nya tidak menyala ya Ayo kita cek file nya terlebih dahulu ya apakah masih atau tidak oke tekanan 250 PSI ya untuk ground masih ada tapi jelas kompresor tidak menyala ya kita langsung bongkar ya cek kenapa kompresor nya tidak menyala padahal kipas blower sudah menyala dan sudah pasti akan protect ya atau indikator lampu Hai timer nya kedapetip AC akan protek ya karena salah satu komponen utamanya tidak menyala Hai seperti sensor di sini kipas blower nya menyala tapi kompresor nya tidak menyala ya jika dilihat dari kapasitornya agak sedikit melembung disini sedikit melembung di bagian bawah kapasitor ini bisa jadi kemungkinan kapasitornya yang sudah rusak jadi kompresornya tidak menyala tapi kita akan cek dulu ya kompresornya bermasalah atau tidak kompresornya sangat panas ya sobat teknik peningin disini kompresornya sangat panas sekali ternyata overheat ya bisa dilihat sampai mengeluarkan asap ya sangat terlalu panas kompresor jika dilihat dari bentuknya sudah rusak kapasitor sedikit melembung di bagian bawah ya dan seperti ini ya kebetulan kita ada spare ya kita akan langsung ganti ya tapi sebelumnya kita akan cek kompresornya apakah gulungannya masih oke atau tidak oke kita langsung cek oke 6,6 2 koma ya dan 4 koma oke tidak ada masalah ya untuk kompresor kita langsung ganti saja ya karena kita juga ada spare kapasitor oke disini kita sudah ganti ya kapasitornya kita akan coba nyalakan AC nya ya kompresornya bisa nyala atau tidak oke sobat teknik peningin bisa dilihat amperenya 8,9 kompresor sudah nyala ya dan untuk amperenya 9,9 koma ya sesuai ya dengan amperenya di nemplete jadi tidak ada masalah ya untuk amperenya di amperenya kompresor tidak ada masalah ya masih sesuai nemplete oke sobat teknik peningin ini jadi permasalahnya pada kapasitor ya disini amperenya kompresor masih oke ya sesuai dengan nemplete di unit ordernya jadi kompresor tidak ada masalah ya jadi hanya kapasitor saja yang sudah rusak ya yang menyebabkan kompresornya overheat ya jadi kemungkinan nilainya sudah tidak sesuai oke semoga video ini bisa bermanfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati